bersihkan itu ibu-ibu jangan jadikan perbedaan warna baju gara-gara tak berseragam tak bercakap akhirnya ibu-ibu yang tak wiridnya tak pakai seragam duduknya disuduk-suduk kenapa? minder yang tasnya murah, jilbabnya murah bajunya murah, duduknya disuduk-suduk makanya ibu-ibu kalau wirid segala rantai yang di rumah itu dibawah kesadunya itu dipasang dipasang, cincin dipasang kalung dipasang, anting pun dipasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bunyi sambutan salamnya nampaklah banyak yang keponyangan gara-gara lontong sayur malam-malam anak raja memakai kuda anak raja pergi ke hutan lupa pula saya bantun udah lama saya menghapalnya tadi anak raja memakai tongkat-tongkat terbuat dari kayu jati salam pertama kurang semangat awak ulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rasulullah nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinin nabiyyil umi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam akabah bapak-bapak ibu-ibu lay sehat kita ucapkan Alhamdulillah Hirab Bil'alamin setiap amal baik perbuatan baik yang tidak diawali dengan ucapan Alhamdulillah maka dia putus tak dapat dijadikan amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertemuan kita malam ini pertemuan yang membawa barokah dari mana datang barokah barokah turun kepada orang yang menyambung silaturah silaturahim nih malam nih mampak arek nandakek mangumpun nantasera manjapu nantatinggah ah maksud nansabanahnya apu mukosuit nansabanahnya jadi kalau bapak ibu heran ustad kemana barterbona gini baso minangnya pandai baso cuunya pandai baso indonesianya pandai ambo asli orang rau-rau batu sangka bapak ibu kalau pulang lewat muka rumah ambo jadi jangan macam-macam minta pajak su ambo asli orang rau-rau batu sangka ayah orang sialang sekolah tujuh tahun dilipat kain kampar kiri jadi baso cu tu memang lapor tombe dulu abak jadi ambo ko cik bahaso yang nak bisa lewat baso arab insyaallah pandai baso inggris seketik lagi paham dan tak pandai ambo bahaso batak itu yang nak pandai ambo kalau itu ampun jadi maksud apa tujuan kita datang malam ini ini pepatah petati mangumpuan nanta serak mampaarek nandakek manjapui nanta tingga tujuannya sah satu apa dia silaturo rahim silatuh menempelkan silatuh mengdekatkan silatuh menyatukan rahim maaf maaf cakap rahim itu adalah suatu tempat yang hanya diberikan oleh Allah kepada ibu i ibu-ibu rahim diambil dari nama Allah maaf pengasih dan maaf penyayang maka menyatukan kasih sayang malam ini itulah maksud daripada silatuh rahim hari ini kita bakumpul nandari ujung nandari mano datang kemari menyatukan kebetulan awak bertetangga puluh rupunya di kampung jadi jangan sampai di kampung sakampung bertetangga bersebelahan rumah sampai dirantau ndak bakenalkenalan lebih banyak puluh awak dakik di luar kampung daripada orang kampung sendiri jangan kalau bisa dan dia awak tolong di selamaian di pakarik dan di padakik dan orang lain pun awak tetap menjaga hubungan yang baik maka malam ini tujuan kita datang menyambung silatuh rahim maka berkah Allah turun jangan sampai berkah itu tidak menjadi amal jariah di hadapan Allah karena tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah tugas kita bapak ibu tugas kita bukan menghitung nikmat makanya di dalam Al-Quran Allah katakan siapa yang ingin menghitung nikmatku silakan siapa yang ingin siapa yang ingin menghitung nikmatku silakan ranting kayu dijadikan pulpen air laut dijadikan tinta daun-daun dijadikan kertas untuk menulis berapa banyak nikmat Allah yang kita pakai tetap di ujung ayat Allah katakan engkau tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa bapak ibu menghitung banyak nikmat yang Allah beri ke awak jangan menghitung nikmat yang besar jangan menghitung nikmat yang luar biasa yang sepeleh remeh temeh saja mana contoh detak jantung pernah bapak ibu menghitung detak jantung dari pagi sampai pagi puluh besok balik barakalinya pada tak tak pernah kita hitung kenapa kalaupun menghitung hari waktu mencari metong takde waktu untuk mencari piti mencari rezaki mengaler buka ruko tak sempat karena waktu kita habis untuk menghitung berapa kali jam besok pulang dari ibu nak mencuba pulang di ambik tangan di dada kiri dia tengah cik dua tiga lelaki nak bawa kopi beko bang lima enam makan dulu beko bang tujuh lepas takkan bisa wak metongnya bapak ibu takkan pernah bisa karena kita tak sanggup untuk menghitung nikmat Allah lambik dotak jantung pun tak bisa wak tujuh tujuh lambik apa lain yang koncang bujuh bujuh itu dotak jantung orang yang dikoja di kolektor syukur syukur nikmat Allah insya Allah mensyukuri nikmat Allah adalah bagian daripada bentuk cinta dan taatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersolawan kita kepada junjungan alam akhirul ambiya wa imam rasul akhrajan nasmin zulumati ilan nur beliau adalah akhir dari seluruh nabi imam dari seluruh rasul panutan umat yakni nabi besar kita muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau kita kirimkan salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad pertama dan terutama sekali yang kami hormati ketua pemurus ikat kacang ikatan keluarga kacang beserta jajaran dan yang seterusnya yang kami hormati bapak dewan hardi candra selaku dewan yang akan maju di tingkat provinsi selanjutnya yang kami hormati bapak hardi yanto selaku anggota legislatif yang sudah dan akan maju untuk di kabupaten dan seterusnya yang kami hormati bapak wirandi ini beliau ini tak menyangka saya orang kacang beliau karena saya pernah satu majelis dengan beliau kurang lebih umur kami mungkin sama nama kami pun hampir sama bentuk yang jauh beda bentuk kalau bentuk kalau namun hampir sama namun bapak wirandi sip namun ustaz ustaz randi aduh samanya aduh tapi kalau bentuk jauh sekali pak ustaz siang jam malam jadi beliau putra putra terbaik dari kacang insyaallah beliau akan maju ke depan menyuarakan suara kita di parlement mudah-mudahan mereka istiqomah dan duduk hendaknya amin duduk di siku dengan duduk di parlement beda beda bapak ibu ustaz mancubo tak ada mental khusus bagian nambu bagian niko saja jadi bang wirandi jatah dia bagian itu maju saya mendukung beliau karena beliau mewakili generasi mudah karena saya sama beliau ini sama samamu mudah kata suharto berikan kata bung karno berikan saya 10 anak mudah maka akan kukoncang dunia ini tandanya apa bukan kami yang mudah-mudah mengguncang dunia bukan maksudnya semangatnya yang luar biasa bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itulah silaturahim tujuan inti pokok acara ini adalah silaturahim menyambung silaturahim kenapa ini yang menjadi tema kita pada hari ini hati-hati di tahun politik ini perpecahan terbesar di Indonesia bahkan di dunia betul berapa banyak lagi bini lolok memunggong selama mencalik kenapa kerana yang laki milih biru yang bini milih merah beda selera sehingga tak bercakap aku pernah cerama bapak ibu di daerah rambah sama nama desanya tak usah awak sebut datang pak kades menjumpai ustaz tolong singgong masalah hikam kenapa pak kerana kami sedang merayakan pil kades di siku pak ustaz dari tahun yang lima tahun yang dulu sampai kini ado mamak joko ponakan tak pernah bercakap gara-gara beda pilihan desa jadi cuba bayangkan tipisnya iman seseorang padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan masuk surga siapa yang tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturah rahim maka jangan pernah putuskan silaturah beda pilihan beda rasa beda warna itu biasa kalau saya warna saya tidak ada rumah di dunia bapak ibu mana contoh apa sebuah buah nya bini di mata orang tetap ancak di mata apa betul tidak cuba kalau bini waktu ancak satu di dunia apa cara itu perjuangan awak mendapat itu luar biasa itu karena sama selera jadi yang ancak itu relatif kecil orang hitam putih itu yang lebih kenapa karena punya rasa yang berbeda punya pandangan yang berbeda itu biasa maka jangan jadikan tahun ini sebagai tahun perpecahan tapi jadikanlah tahun ini semakin mendewasai dalam menyikapi politik yang ada hari ini kita khawatir di facebook di instagram di tiktok di dunia nyata semuanya selalu menyatakan perbedaan dan sangat banyak orang yang tidak dewasa di dalam menyikapi perbedaan maka pilihan awak pilih saja jangan dipilih jangan dicali jangan disobik cacek pilihan orang lain kalau ikut pilihan awak teguh pendirian dan jangan ditengok kurang pilihan orang lain dan itu orang lain jangan apapun pilihan orang lain tak usah kita mencampuri karena itu adalah pilihan mereka dah damai saja bapak ibu mau pilih merah silahkan bapak ibu mau pilih biru silahkan bapak ibu mau pilih pink silahkan karena semua itu perbedaan itulah kekayaan makhluk manusia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala maka hari ini silaturahim yang selama ini terpisah berjarak jauh tidak pernah jumpa jarang bertemu maka melalui ajang wirif ikat kacang inilah kita akan dihimpun dan disatukan lagian kecik pak wakil tadi itu hanya sekali lima tahun tahun selanjutnya berporang ngawak kini gencatan senjata kini macam israel dengan palestina berporang dengan tetangga yang tetangga nomor 1 awak nomor 2 gencatan senjata habis itu manopun yang menang orang itu tetap bokawan yang bodondam dan membonci saling mendendam adalah awak yang rugi siapa awak karena tak lagi berteman dengan orang sebelah rumah maka dewasalah dalam menyikapi perbedaan maka silaturahim sambung siraturahim kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang ingin dimurahkan Allah rizkinya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali silaturahim tali silaturahim ini bisa memurahkan rezeki bisa memanjangkan umur kenapa pemaah silaturahim bisa memanjangkan umur Pak Ustaz memangnya silaturahim bisa merubah takdir enggak makna substansi yang terdalam di dalam hadis ini bukan umur awak panjang tapi umur yang penuh dengan manfaat dan barok barokah karena awak tak ada rasa dendam tak ada rasa iri tak ada rasa bermusuhan hati damai saja menengok orang damai dengan tetangga damai dengan kawan yang penting dengan damai itulah umur akan menjadi berkah umur akan menjadi panjang saya ada cerita bapak ibu ada pensiunan PNS pensiunan PNS ekonomi sulit tahulah gaji pensiunan seberapa setiap hari kemana-mana naik sepeda orangnya mudah tersenyum dimanapun orang ada tetangga kesusahan ada kemalangan dapet musibah dipastikan ini orang yang pertama tahu dan hadir di TKP model itu setiap orang yang lewat di Sapo senyum tak pernah lupa siapapun yang butuh bantuan dia tak punya harta dia tak punya materi tapi dia orang yang pertama memberikan solusi dari masalah orang lain selalu menyambung silaturahim di masjid silaturahim di kedai silaturahim di pasar silaturahim tak pernah mempunyai hubungan yang buruk dengan orang lain singkat cerita wafatlah bapak tadi wafat tak disangka bahkan orang yang ada di sekitar rumahnya tak menyangka karena yang hadir meramaikan menyolatkan menyemayamkan jenazahnya hadir ribuan orang seperti pejabat mati kalau pejabat mati ramai yang datang panjang papan bungonya wah wajar ini yang mati hanya pensiunan PNS kenapa seramai ini orang datang ditanya satu-satu orang yang datang ternyata mereka datang karena mereka ingat dengan kebaikan kita kepada mereka jadi itu manfaat silaturahim bapak ibu panjang umur rawak panjang umur bukan berarti tak mati mati panjang umur jasad kita bersemenayam jasad kita hancur lebur berkeping di dalam liang lahat tapi nama kita selalu dikenang orang karena kita berbuat kebaikan kepada orang orang lain itu intinya bapak ibu silaturahim memperpanjang umur itu bukan umur yang berpanjang yang jatahnya 63 tidak akan berubah menjadi 73 bukan jatah angkanya yang dirobah tapi manfaat substansi maknanya itulah yang diperberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang selama ini belum bercakap dengan tetangga yang selama ini belum lagi bercakap dengan kawan sekampung hari ini jabat tangan mereka borek pak ustaz borek kenapa borek karena hadiahnya saru saru go kalau ringan hadiahnya kipi angin kenapa karena yang memaafkan lebih baik lebih baik daripada orang yang minta maaf datangnya tak datang kawak yang kita sudah memaafkannya imam masyafi'i pernah ditanya orang muridnya bertanya wah imam masyafi'i saya tengok hidupmu tak ada beban saya hidup hidupmu hanya untuk menuntut ilmu menulis kitab menulis hadis memangnya tak ada beban pikiranmu tentang umat ini wahai imam masyafi'i kata imam masyafi'i saya punya satu amalan di dalam menyikapi hidup bermasyarakat apa itu wahai imam masyafi'i kata imam masyafi'i saya tidak akan pernah memejamkan mata di malam hari sebelum saya memaafkan kesalahan orang lain pada siang hari tadi jadi lolok imam masyafi'i belum dia akan memejamkan mata sebelum dia memaafkan semua orang yang menyakitinya di hari itu padahal imam masyafi'i itu imam besar punya ceme'eh selalu dihina dicacimaki orang lain maka dia tak pernah tidak memaafkan sebelum dia tidur jangankan berdondam di bau loloknya pun indah bapak ibu seperti itulah sikap imam masyafi'i dalam menyikapi umat yang banyak ini awak idui kalau memikirkan orang lain idui awak tidak akan berubah karena yang ada di mindset kita yang ada dalam pikiran kita hanya sibuk memikirkan tetangga sibuk memikirkan orang lain sibuk memikirkan kawan tak sempat lagi memikirkan hidup kita yang centang perenang makanya tak usah terlalu dipikirkan orang lain mau nak suka mau suka mau like mau indislake lantaklah situ yang penting hidupku hidup yang penting hidupku awak yang menjalani rumah tanggo rumah tanggo awak yang mengayomi tak usah pikirkan cakap orang lain kalau kita pikirkan cakap orang lain sadonya awak salah bapak ibu ibu ada sebuah kisah lukmanul hakim naik keledai dengan anaknya ketika naik melewati sebuah kampung apalah kece orang kampung durukulah anaknya lukmanul hakim masa ini yang naik di keledai ayahnya yang tua disuruh berjalan kaki lewat kampung tadi tukaran ayahnya naik di atas anaknya berjalan kaki dirinya keledai lewat di kampung cik lain apa cik orang kampung ayahnya kurang utak anaknya disuruh berjalan ini lomak naik di keledai keledai dicubanya sama-sama naik di keledai naik apa itu naik anak tiba di kampung apa kece orang orang kurang akar keledai kecet naik kodang-kodang berdua salah sudah itu sama-sama turun ke dua ada yang naik seorang lewat di kampung apa kece orang bongak orang berdua keledai berjalan kaki itu kalau memikirkan orang lain salah saja tidak ada awak yang betul naik salah tak salah itu dengan kehidupan kini kaya awak salah tak kaya pun salah lebih parah tak kaya awak pun dihi dihina orang tak usah pikirkan hidup orang lain selagi kita berada di jalan yang lurus di jalan yang benar tak usah pikirkan cakap orang lain ambo kalau memikirkan cakap jamaah oh banyak bapak ibu tiba kadang ustad ngopuk salah lho ngopuk tiba ustad nganteng kustak kodok diundang di ganteng ya tiba ambo kadang kustak kurang makan bentuk salah saja tak usah dipikirkan ambo sampai mati takkan mikirkan itu mau gopuk mau kuri banyak jamaah itu bapak ibu kalau datang ustad sehat tolong ceramah nampak ustad ragunya nengok tampang awak ragunya ikut terpogang dari mikro pendak dalam hati ambo agih saja mikro pak pocah saya kira itu pernah pak di ngasuh pernah hutbah datang sekali hutbah pertama awal-awal di ujung batu awal-awal jadi ustad waktu itu ambo ustad pemain cadangan ada ustad yang sakit yang tak bisa datang ambo datang menggantikan pemain cadangan masuk tiba disitu ditanya ustad yang gantikan iya diteleponnya balik ustad yang sakit tadi ustad ikut pengganti ustad iya yakin pak ustad bisa adiknya kau kan oh mantap itu pak cuba saja dulu model itu orang tak yakin pernah dan tak dianggap pernah juga bapak ibu di ujung batu tak dianggap awak duduk bersorban ganteng siap nak khotif duduk di muka mimbar sampailah pengurus bapak bapak jamaah berhubung ustad kita tidak datang maka yang menjadi khotif kami selaku pengurus ambo yang duduk bersorban di situ tak dianggap habis sholat tanya pak kenapa pak yang khotif oh ustad yang ganti makanya pak tanya dulu ambo ambo sangko tadi pak ustad anak pesantren yang lewat singgah itulah perasaan awak oh banyak kalau dipikirkan itu pak kalau daging tidak usah ditanya lah habis makanya kalau ambo mati cacing yang kecewa ustad kau mati daging sup tulang saja kalau bapak nombor daging mati dihentai cacing daging 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 condo teh pucuk 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 kalau nombor daging mati hati-hati paling copek dimakan cacing cacing itu walaupun tidak bermatuh walaupun tidak bermatuh sekilo jarak mayan tercium 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 cacing itu jadi seperti itu tak usah pikirkan cakap orang lain inilah saya apa adanya oh dikecen orang ketek makan silahkan memang ketek makan lontong saja tak habis 2-3 sendok memang tak ada yang habis jadi macam itu bapak ibu tak usah pikirkan cakap orang lain tak usah pikirkan kece orang lain yang penting jalani hidup di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala silaturahim menempelkan silaturahim menyatukan yang selama ini tak bercakap yang selama ini punya rasa dendam maka jangan pernah simpan rasa dendam itu apalagi gara-gara silaturahim ini bisa menimbulkan dosa jangan hati-hati sangat hati-hati ambuh sampaikan dimanapun ajang silaturahim justru malah menjadi ajang perbuatan dosa yang besar kenapa karena kalau lah wirid apalah ibu-ibu ibu-ibu pak kalau wirid cuba tengok berapa stel pakaiannya hari senen biru ya wirid yasinan ungu wirid rebana pink berapa stel berapa stel bu lima tu ibu lima tu ibu satu stel kalau kami laki-laki santai nak baju batik monggo nak baju polos koko silahkan nak baju oblong kaos silahkan mau baju kemeja boleh tak jadi pengaruh kami laki-laki ibu-ibu kalau beda warna bajunya dua tiga kali pertemuan tak mau datang karena minder makanya yang dionggu tiba di rumah laki bang seragamku bang olun lebang lima tu ibu akhirnya abang tu mancari tunggang langgang lintang pukang siang malam dek mancari baju itu kalau ibu-ibu wirid makanya kadang-kadang jarang sangat rentan terjadi melalui ajang silaturahim ibu-ibu banyak menimbulkan dosa maaf apolainan punya tas hermes oh biko tibuknya tas hermes tadi ditengoknya tas kawan-kawannya saya doa dalam hatinya tidak aduh tas yang hermes cik tas hambur juga timbul rasau ujur sombong ingat siapa yang tak masuk surga orang yang punya rasa angkuh dan sombong di dalam hati awak yang berada di luar surga berharap masuk surga tetapi ada rasa sombong takkan pernah masuk surga sedangkan yang di dalam surga saja diusir keluar gara-gara sombong siapa iblis iblis bapak ibu iblis kan di dalam surga dicetak nabi adam kami tiupkan ruh ke dalam jasad nabi adam maka adam mulai hidup kata Allah sujud kepada adam apa kata setan kata iblis aku tak bisa sujud ke adam karena aku jauh lebih mulia dari adam adam dari tanah aku tak dari api makanya akhirnya diusirlah iblis keluar yang di dalam saja diusir Allah keluar apa lagi yang di luar ingin masuk ke dalam surga jangan pernah berharap akan bisa masuk surga kalau masih ada rasa ujub dan sombong di dalam hati bersihkan itu ibu-ibu jangan jadikan perbedaan warna baju gara-gara tak berseragam tak bercakap akhirnya ibu-ibu yang tak wiridnya tak pakai seragam duduknya disudik-sudik kenapa minder yang tasnya murah jilbabnya murah bajunya murah duduknya disudik-sudik makanya ibu-ibu kalau wirid segala rantai yang di rumah dibaw dipasang dipasang cincin dipasang kalung dipasang anting pun dipasang padahal mereka pakai jilbab itu tapi pontiang dipasang caro menengon kalau cincin godang pas makanannya pisang melantik-lantik ibu tunggu kak pisang biar nak nampak cincin tadi jadi model itu caronya biar nampak kalung godang tadi panas dikeluarinya sekodang lantai anjing ambuh khawatirnya diintai dibegal pulang dari situ mati hati-hati bu yang punya rantai simpan jangan pernah menjadikan kesombongan apa yang kita memiliki tapi melihat orang penuh dengan kekurangan kita itulah yang akan merendahkan hati dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala makanya tengok orang dengan kasih sayang jangan menengok orang dengan kelemahannya orang miskin orang hidupnya susah jangan itu yang ditengok tapi tengok kekurangan awak bisa jadi awak kayu bisa jadi awak lebih rizki daripada awak tapi bisa jadi awak yang ringan hisap dari awak yang harutobanya hisapnya panjang makanya jangan pernah melihat orang dengan kekurangannya tapi lihatlah orang dan ingat kekurangan kita paham sampai disini bapak ibu insyaallah maka kajian singkat malam ini tak panjang panjang silaturahim sambung silaturahim eratkan silaturahim ingin menjadi keluarga yang terbesar yang kompak tidak akan bisa semua itu kita capai kalau tidak ada jiwa persatu persatuan jiwa persatuan tidak akan pernah timbul kepada individu individu kita kalau kita masih memandang orang lain seperti orang yang diluar keluarga kita anggap 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 sadunya keluarga awak orang kacang beda omak beda ayah beda famili tapi kalau sampai dirantau orang itulah dun sana satu 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 satunya maka silaturahim dijaga walaupun tak wirid kalau wirid diarok sekali sebulannya makanya silaturahim selalu dijaga kalau sakit datang ada sakit datang ke rumah sakit bau lah gak semangkuh sekorek roti gak sakit tidak itu yang akan ditengok bapak ibu menengok kawan sekampung datang separuh rasa sakit itu hilang makanya nabi mensunahkan menjengok orang sakit tujuannya dua bapak ibu dua tujuannya pertama tujuannya bagi awak yang menengok datang ke rumah sakit tengok orang sakit adonan asma adonan asam urat adonan asam lambung kini ladon sama penyakit asam sulpat adonan kanker menengok berbagai macam penyakit timbur rasa sadar di dalam hati bahwa kita begitu besar nikmat kesehatan diberikan Allah jadi timbur rasa syukur rawat karena Allah beri sehat Allah masih berikan kita kekuatan kesehatan melihat orang-orang yang melawan sakit di rumah sakit yang kedua manfaatnya apa yang kedua bagi orang yang ditengok godang rasanya ibunya hilang sedihnya hilang bahagia yang datang menengok kawan sejawat kawan sekampung datang menengok awak tidak limau ibu yang akan ditengok ibu sakit tidak sempat mengunyah limau tidak terkunyah limau itu menengok kehadiran kita datang itulah yang akan mengobati penyakit kita kata dok yang mengobati penyakit itu obat itu hanya 40% jadi penyakit itu bapak ibu ubek itu hanya bisa menyembuhkan 40% lalu yang 60% apa sugesti yang baik ajaknya cerita semangatkan ini berikan pandangan bahwa ini akan sehat cuman kurangnya awak rajin menengok uang sakit tapi ceritanya cerita penyakit lah jolenen ditengok asam lambung cerita puluh asam lambung potang di kampung ambodun sana di samping rumah menelepon oma apa sakit apa sakit nyosem lambung 2 hari meninggal kok makna sakit itu bapak ibu ponyang nanya deh lah jolen ditengok kanker ala bercerita puluh di samping lapak tadi yang di kampung ambod meninggal ibu apa penyakit kanker dimana tojo lontang di kamar mandi tapi jangan pernah ceritakan itu kepada mereka bu sehat ya bu semangat bu insyaallah ibu sehat supagi sehat ibu karena apa suges sugesti ubek cuma sampai puluh persen yang selobihnya itulah sugesti masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita maka maka semua semua itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya silaturahim sambung silaturahim maka melalui silaturahim akan terpupuk jiwa-jiwa persatuan kalau persatuan sudah terkumpul maka berubah menjadi gelombang persatuan yang lebih besar lagi insyaallah mudah-mudahan keluarga ika kacang kompak selalu amin sehat selalu diberi Allah dimurahkan rezeki selalu dan dimudahkan segala urusannya ambo ikrar punya persatuan puluh ikatan keluarga raw-rao hebatnya orang kacang itu tiga putra terbaik akan maju ke depan itu luar biasa peika pasah naik becak tiba dipasah membeli kain kalau waduh nandiawak mengapili yang lain betul pak wirandi kalau aduh nandiawak mengapili yang lain iya oh ustaz lelah diposankan harus memilih on enggak wallahi tak ada pesan dari panitia maupun dari caleg cuman kalau pribadiam kalau aduh nandiawak mengapili orang lain betul tak cobros caleg yang paling ganteng bisa cucuk mana yang dicucuk idung idung cucuk kalau sayang kayaknya cucuk kalau tak ibu cucuk berarti ibu tak sayang kayaknya insyaallah persatuan ini akan dijaganya akan dibawanya paling tidak gunanya pak wirandi kalau nanti urusan di kebupaten awak tak payah main telepon pak wirandi urus aman aman itu hebatnya kalau ada orang awak nandia kalau sado di bawah tentu diimpi orang tarui namanya di bawah tapi kalau adunan di bisa menjuluk seketik dan paling parah adunan dia tapi tak mau mendukung akhirnya so baik orang itu payah padahal awak yang tak pro di giliran dia naik orang itu tak pro kita dia bilang itu pula orang yang tak pro padahal kita yang tidak mau maka satukan tekad satukan suara insyaallah persatuan ini akan menimbulkan gelombang perubahan yang akan datang mudah-mudahan itulah apa yang bisa kami sampaikan cerama singkat pada siang ini pada malam ini maka kesimpulannya satu saja jangan berharap persatuan ini akan kokoh kalau tanpa adanya silaturahim selalu sambung silaturahim selalu tanamkan jiwa persaudaraan di dalam diri kita insyaallah kedepannya kita akan menjadi orang-orang yang terbaik diantara yang terbaik demikian wallahumafik illaw kami torik banyak salah dan cakep kami yang tak berkenan di hati bapak ibu kami mohon dimaafkan lagi dimaafkan bapak ibu sekali kamu diundang baru besok kasar muncongnya kocik badan tapi muncong kurang ajal jadi kalau cerama pak ibu lope pak yudi yang saksi lalamo kenal jubeliyo ambo kalau cerama lope lope tapi sudah itu minta maaf itu kuncinya itu lomaknya bapak ibu dan tak bisa itu kalau tak bisa minta maaf sampai mati di konang orang itu ustaz kurang aja jadi apapun yang sampaikan beginilah cara penyampaian kami tapi insyaallah tak ada yang berkesan di hati kami buruk kami itulah yang datang dari kami tapi segala kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahum maafiq ila quamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi